Jangan biasa, wabres dpk, kulus arwani, sekten dpk, bakkapet, kablos p3, halalau, halalau, P3! 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 P3 2022 tingkat wilayah, tingkat kabupaten itu... Dari DKI, Ketua DPP P3, Ma'ad Alia Umar, terima kasih sudah bergabung bersama P3. Kemarin ini kami di... Kita bermitra, beliau di KPU, saya ada di kontestan. Benar nih, ini 17 tahun nih? Enggak, 15. Umurnya 15? Iya. Karena 60 persen dari pemilik kita adalah kalangan muda. Jadi bagi... Atau non sangat, Bersergen, kami telah diberi kesempatan untuk memberikan konsolidasi kepada para caleg sejatam Dapil 3, tapi juga ada dari Hojonegoro dan dari Tubat. Di sini merupakan kekuatan dari D3 dan saya memberikan tambahan semangat dan narasi untuk menciptakan ekonomi hijau, untuk menghadirkan harga-harga murah, kerja muda dan hidup berkah dengan fokus kepada kaum muda dan perempuan. Ini yang nanti akan para caleg untuk berjuangkan dan untuk pilpres sendiri. Kami berkontribusi kepada PDI Perjuangan, pemikiran di ekonomi baru dan terbarukan, ekonomi yang berkeadilan, Islam yang rahmatan delalami, dan tentunya dengan pendekatan amar-maruh. Tetap optimis ya, Pak ya? Optimis. Pak terkait gorsi, Pak. Peluang nanti bisa disampaikan oleh Pak Sekjen, tapi saya menyampaikan bahwa ini adalah perjuangan, butuh pengertian dan pengorbanan, bukan mencari jabatan atau mencari posisi semata. Masa Allah. Lebih menuju kepada bagaimana kita bisa mencapatkan keberkahan. Pak tanggapan jika Pak Ganjar dengan Pak Luar Nyamil seperti apa, Pak? Kedekatannya, Pak? Putra putri terbaik bangsa. Kita harus memberikan ruang untuk kolaborasi. Kami tetap akan memperjuangkan Pak Ganjar menjadi Presiden Republik Indonesia. Mengajak orang untuk sholat berjamaah, untuk menjalankan kewajiban menunaikan kewajiban kita sebagai seorang pemeluh agama. Yang kedua, terkait dengan kerjasama politik kami dengan BDI Perjuangan. Kami sampaikan bahwa BDI akan mengikuti tahapan yang terus berjalan. Tahapan untuk bagaimana memenangkan Ganjar Peranua sebagai Jabres di 2024. Nah, salah satu tahapan yang juga cukup strategis adalah tahapan untuk memutuskan cawapres dari Pak Ganjar. Kami B3 akan mengikuti melaksanakan seluruh tahapan itu, termasuk bagaimana nanti Ketua Umum B3 mengikuti pembahasan terkait dengan cawapres ini dengan Ibu Ketua Umum BDI Perjuangan, Ibu Eja Mikawati Soekoramiti, dengan para Ketua Umum Partai Politik, pengusung Ganjar. Terima kasih telah menonton!